halo halo guys selamat sore ya semoga dalam keadaan sehat semua ya kali ini saya mau coba sedikit memberi tips kreatif ya guys jadi budgeting kita untuk membuat atau merakit amplifier bisa lebih irit ya guys nah oke sekarang ini bisa dilihat ya ini ada transistor ya 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 ada transistor ya ini sudah saya buatkan headsink ya guys nah pakai plat aluminium tebalnya 0,6 mili ya guys nah ini saya gunting gunting dengan ukuran tiga setengah kali 0,3 setengah senti kali 8 mili jadi lebarnya enggak sampai satu senti ya guys panjangnya cukup tiga setengah senti nanti dilipat dua ya guys seperti ini ya nah kemudian ditandai ya nah seperti ini ya guys kira-kira posisi lubangnya dimana gitu ya nah ini maaf ya guys ini blur ini nah itu jadi kira-kira ini lubangnya posisi dimana nanti ditandai ya pakai spidol kemudian ditik pakai ini guys pakai paku beton ya sekedar ditik untuk gampang rapi ya kalau dibor ya jadi bornya itu pas ya guys ukuran dua sengah mili ya atau dua mili ya yang pas ukuran bautnya ini kecil aja ya pendek aja jadi dengan begini guys ya ini memadai ya untuk sebagai transistor buffer untuk penyanggah untuk namanya transistor final ya seperti Toshiba 5200 dan lain sebagainya ya ini memadai ya head syncnya nah memadai ya kecuali kalau pemakaian transistor final melebih sampai 10 set 10 set ke atas ya Nah kalau kalau 10 set ke bawah itu masih memadai ya dengan yang begini ya guys tentunya nanti terkait dengan beban amplifier ya ini sudah saya uji coba dan kawan-kawan juga sudah uji coba ya guys dengan yang begini ya eh dengan dua set Toshiba ya 5200 tegangan trapo ct-55 volt AC itu di elko ct-65 ct-65 volt DC ya itu dua set Toshiba bisa angkat 3 box paralel 8 ohm speaker lapangan ya guys nah ini nggak ada masalah disini ya karena beberapa skema yang saya rancang sendiri perhitungan sendiri ya memang demikian hasilnya saya tidak pernah memakai skema sejak 45 tahun yang lalu saya tidak pernah memakai untuk amplifier apapun apakah untuk amplifier rumah apa apakah untuk amplifier lapangan saya nggak pernah memakai skema orang ya guys saya bahkan punya skema dengan ct-72-75 volt AC itu hampir 100 volt DC di elko gas ya ct-nya ada yang jangsen kelas AB jangsen ada yang kelas AB dengan fat ya guys kayak crescendo ya tapi itu saya keras ya kan ya guys yang biasanya saya pakai ya paling-paling ct-55 volt AC ya itu pun simple-simple aja semua tapi quality hasil kinerjanya ya memang namanya saya rancang untuk quality ya untuk handal kuat dan quality jadi artinya ini proyek kita guys untuk hemat biaya ya daripada memakai ini keuntungannya satu ada ya dengan kita memakai yang seperti ini ya nah ini PCB nya akan lebih apa lahannya itu lebih 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 irit artinya tidak boros PCB lebar tapi daya guna kecil itu enggak kamus kita ya guys jadi kita bagaimana dengan layout yang tepat ya tidak boros tapi daya gunanya tinggi ya handal itu yang jadi kalau untuk Anda boleh cek aja ya amplifier branded ya Eropa ya kelas PP atau apa ya yang seribu watt 2000 watt ya Hai itu enggak ada yang besar-besar begini guys ya apanya Roland nya Roland ya Roland ya sampai 400 watt sampai seribu watt Roland itu itu rata-rata kecil aja singnya padahal transfer finalnya itu sampai 16 biji kadang-kadang guys ya Anda cek aja ya Nah jadi kita pakai logika jalan nalar aja barang-barang kualitas Kenapa kok simpel-simpel aja kayaknya kenapa justru barang-barang yang kayak kit kit atau dan lain sebagainya justru jorjoran pakai etching begini ya pakai lima set tapi tenaganya ampun ya memalukan dan lain sebagainya ya guys nah oke ya jadi ini setelah dipotong tiga setengah senti Anda bagi dua dilipat langsung ke sini guys ke PCB yang bekas-bekas aja ya dilipat rapet ya jadi di Anda bikin 10 biji misalnya boderet semua ya Nah kemudian nanti langsung di bor ya guys biar rapi lubangnya sama ya Nah untuk yang begini bisa juga dipakai nanti untuk yang model tip 4142 misalnya ya bisa ya jadi kreatifitas aja guys ya Nah oke ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya